Halo teman-teman, Devri ini ke jalan-jalan Kali ini kita akan jalan-jalan di daerah kota Cikarang Tepatnya di Deltamas Cikarang ya Dan beberapa bulan ini Deltamas Cikarang Sedang membangun salah satu mall terbesar di Asia ya teman-teman Namanya Ion Mall ya Kita semua sudah tahu ya Ion Mall itu di tiap kota itu besar sekali ya Ada yang di Jakarta Garden City, bahkan ada yang di BSD ya Dan di Bekasi sendiri Ion Mall sedang membangun mall yang katanya terbesar di Asia ya teman-teman Nah inilah suasana terakhir ya Suasana terbaru pembangunan Ion Mall Deltamas Cikarang Dan sekedar info buat teman-teman semua Ion Mall Deltamas Cikarang ini akan beroperasi Ditargetkan awal 2024 ya Jadi tinggal beberapa bulan lagi Mall ini akan bisa kita nikmati ya teman-teman Kenapa bisa dikatakan mall terbesar di Asia Karena Ion Mall ini dibangun di atas tanah seluas 200 ribu meter persegi ya Yang akan menjadikan destinasi baru bagi para wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara Dan Ion Mall Deltamas sendiri mengusung konsep Natur, Entertainment, Future, and Japanese Ambience ya Dan Ion Mall ini memiliki 3 lantai ya teman-teman Dan akan dilengkapi dengan 350 tina nasional dan internasional juga ya tentunya Juga ada tempat pameran ataupun event Dan area parkirnya ini sangat luas sekali ya teman-teman Diberkirakan area parkir Ion Mall ini Bisa berkapasitas 3500 unit mobil ya Dan sekitar 4000 unit sepeda motor Ion Mall sendiri terkenal karena surganya susi ya teman-teman Jadi bagi penggemar pecinta susi Susi lover Kalian siap-siap ya untuk datang ke tempat ini di tahun 2024 ya Kita akan melihat di tahun depan ya Apakah susinya juga besar juga ya disini ya teman-teman Nah bagi teman-teman nanti di tahun 2024 ya Yang ingin main jalan-jalan ke kota Deltamas Yang ingin jalan-jalan di Ion Mall ini Kalian bisa masuknya aksesnya di jalan tol Cekampek ya Jalan tol Cekampek nanti kalian keluarnya di kota Deltamas Di kilometer 37 ya teman-teman Oke teman-teman terima kasih ya Sudah jalan-jalan bersama kami secara virtual ya Kami akan memberikan informasi-informasi yang terbaik selanjutnya ya Oke sampai ketemu di video kami berikutnya ya teman-teman